Intro Kali ini saya bahas film korea terbaru Dan sebelumnya buat kalian yang belum subscribe Bisa klik tombol subscribe di bawah Karena the next content saya akan bikin giveaway buat kalian Karena sudah menembus 500 subscriber lebih So buat kalian yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe Supaya kalian bisa mendapatkan peluang untuk mengikuti giveaway dari channel youtube saya ini Thank you buat kalian yang sudah subscribe Dan tetap support channel ini supaya tetap aktif Dan saya semakin semangat untuk bikin video buat kalian Ya film as full Film ini sebenarnya tayang reguler pada tanggal 8 Januari 2020 Tetapi beberapa CG film mengayangkan film ini tanggal 29 sampai 31 Desember 2019 Nah film ini sangat recommended sekali buat kalian Karena keren parah si film ini dari segi ceritanya maupun visualnya Grafisnya, editingnya, tokoh-tokohnya Pokoknya banyak hal yang menarik di dalam film ini Dan sangat menghibur sekali gitu loh Nah film ini menceritakan tentang bencana alam yang sangat dasyat Di Korea Selatan ya Dia diawali dengan pengenalan tokoh Hajunggu Yang merupakan penjinak bom nuklir Dia yang punya istri yang sedang memil Di mana dia mau menjemput istrinya ketika dia pulang kerja Tetapi tiba-tiba terjadi bencana bumi yang sangat dasyat Dengan kekuatan skala Ritter 7,8 Yang menimbulkan dampak yang sangat parah sekali Di mana gedung-gedung pencakan langit itu bisa robo Bisa runtuh Dan jalanan rata semua Hancur semua Pokoknya sangat menghancurkan beberapa lokasi di Korea Selatan Nah disitulah pemerintah ambil bagian untuk berusaha menyelesaikan masalah ini Dan Sekretaris Presiden merekrut seorang peneliti Profesor ya semacam ahli geologi Untuk memecahkan masalah ini secara bersama Dan Profesor ini diperankan oleh Madam Shuk Tokoh yang sudah tidak asing lagi ya Buat kalian yang suka menonton film Korea Nah disitulah pemerintah memutuskan untuk membuat beberapa lubang buatan Untuk mengalirkan lava dari gunung yang meletus itu Dengan cara mengaktifkan nuklir Beberapa nuklir di sekitar area gunung itu ya Disitulah Kapten Joe harus bersama dengan timnya ya Harus bisa melaksanakan misi-misi yang sangat berbahaya ini Dimana mereka harus mempertaruhkannya orang mereka Demi menyelamatkan umat di Korea Selatan ini Nah film ini ketegangannya dapat banget Saya ketika menonton film ini sangat tidak bosan Dan ceritanya tuh seru banget Karena konfliknya banyak sekali di film ini Tapi ceritanya masih bisa dimengerti Walaupun ya ada beberapa kejanggalan scene Tapi di film ini tuh Konfliknya masih bisa kita pahami ya Dimana timnya Kapten Joe itu harus mengaktifkan nuklir Dan mengaktifkan detonatornya Dan mereka harus menuju ke Korea Utara Dan mereka membutuhkan bantuan dari salah satu narapidana Yaitu Ri Jung Dimana dia sebagai penunjuk jalannya Untuk menuju ke area nuklir itu Nah disini ceritanya tuh kompleks Dan disinilah mulai naik konflik-konfliknya Dan yang saya suka dari film Korea itu Plot twistnya itu bagus banget Twist-twist yang diberikan di dalam film ini Itu sangat pas sekali gitu Penempatannya di dalam beberapa scene Itu sangat membantu plot story Supaya kita tidak bosen ketika menonton film ini Dan sangat membantu sekali Saya benar-benar gak bosen ketika menonton film ini Karena ada beberapa twist yang sangat bikin kita terkejut Tetapi bikin kita makin penasaran Solusinya apa untuk menyelesaikan permasalahan Erupsi dari gunung ini Nah ahli geologi memprediksi Kalau pelatusan ini terjadi sebanyak tiga kali Nah disitu timnya petenjo ini harus bisa melaksanakan misi Yang sudah diperintahkan oleh pemerintah ya Mereka harus bisa mengaktifkan nuklir-nuklir itu Supaya bisa membuat lubang buatan Agar lavanya itu tidak mengelir ke Korea Selatan Film ini visual grafisnya sangat baik sekali Dimana terlihat hidup sekali Tiga dimensinya Dan saya sangat mengagresiasi visualnya itu Keren banget Kita seolah-olah merasakan bencana alam yang ada di film ini Beberapa bencana alam seperti erupsi Hujan abu Terus ketika sungai di Korea itu meluap Sangat Sangat dasar sekali Dimana bisa menghancurkan jembatan Dan Membanjiri Beberapa jalanan di Korea Pokoknya visualnya ini sangat keren banget lah Dan terlihat real sekali Bencana alam yang ada di film ini Kita bisa benar-benar merasakan kepanikan Kebingungan Ketegangan Dan Apa ya Suasana panik ketika Terus Berusaha menyelamatkan Nyawa kita Ketika bencana itu terjadi Nah Jadi di film ini itu Bagus banget ya Indinya tuh Apa ya Betapa berharganya sebuah nyawa Ketika Bencana alam sudah terjadi Ya pokoknya Sedih semungkin Yang paling berharga adalah nyawa Entah Entah mobil Atau kendaraan yang sangat keren Itu sudah kaya Gak berharga lagi Dan Nah di film ini Actionnya dapat Dramanya juga dapat Dimana ada beberapa Apa ya Sentuhan drama Di dalam cerita ini Ketika Sang suami sedang bertugas Untuk Memperlaksanakan misi Tetapi istrinya sedang hamil Dan Harus mengungsi Harus Menuju ke pelabuhan Untuk menghindari Bancang Itu Banyak Dramanya dapat Dan Ada beberapa Komedi-komedi Yang disisipkan Di dalam Beberapa scene Dan disini tuh Komedinya juga Dapat sekali Ketika Sang Nabi yang Menjenkelkan Menyebalkan Tetapi juga Pintar Sangat Membantu Membantu Joks-joks ringan Itu Dan bisa bikin kita Ketau gitu loh Dari Hal-hal konyol Yang dia lakukan Misalnya ketika Dia ingin Kencing Ketika Sedang Menyetir mobil Ataupun Ketika sedang Di Borgo Tapi dia Masih bisa Menyelamatkan diri Pokoknya Banyak Joks-joks ringan Yang Bisa Bikin kita ketawa Di tengah Ketegangan Bencana alam Itu gitu loh Jadi Film ini Cukup Kompleks Buat saya Genrenya Action Thriller Tapi Ada Dramanya Dikit Dan Komedinya Juga Dan Ya Walaupun Ada Beberapa Kejanggalan Seperti Saat Scenya Sisanya Tim Dari Kapten Joe Itu Tau-tau Dapat Boost Usang Yang sudah Tua Tapi Masih Bisa Dipakai Untuk Menyelamatkan Kapten Joe Dengan Rejum Ini Dan Terus Waktu Ketiga Istrinya Si Kapten Joe Ini Setelah Dia Terkena Serangan Banjir Karena Sungai Meluak Terus Tau-tau Dia Sudah Keluar Dari Mobil Dan Beran Nangkap Permukaan Air Tapi Tidak Diperlihatkan Bagaimana Cara Dia Menyelamatkan Diri Dari Mobil Itu Dan Dari Bencara Banjir Itu Sedikit Kejangan Tapi Menurut Saya So far Film Ini Recommended Walaupun Ceritanya Cukup Kompleks Karena Beberapa Masalah Dan Film Ini Cukup Banyak Apalagi Ketika Sebenarnya Korea Selatan Sudah Mampu Menyelesaikan Misinya Tetapi Pihar Tiongkok Dan Tentara Amerika Tau-tau Tidak Menyetujui Aksi Dari Korea Selatan Nah Ya Pokoknya Ceritanya Bagus Seru Sekali Dan Plot Twistnya Juga Baik Sekali Penempatan Twist Twistnya Dan Dari Twist Twist itu Kita Makin Penasaran Dan Disini Banyak Sekali Scene Action Saya Sangat Tidak Menduga Sekali Ternyata Di Film Ini Malah Cukup Banyak Juga Scene Action Karena Ketika Melihat Trailer Itu Seolah-olah Tentang Bencana Tetapi Ketika Saya Menonton Film Ini Banyak Adegan Fighting Adegan Di Dalam Mobil Kebutan Dan Sebagainya Jadi Film Ini Sangat Kompleks Dan Kalian Tidak Akan Yasalah Ketika Menonton Film Ini Karena Ya Ceritanya Memang Bagus Bang Lagi Dan Sangat Keren Banget Dari Segi Ceritanya Maupun Visualnya Visualnya Itu Kita Bisa Merasakan Seolah-olah Kita Berada Disitu Ketika Bencana Terjadi Dan Dimana Tim Tim Harus Berusaha Menyelesaikan Misi Tersebut Walaupun Nyawa Mereka Menjadi Taruh Ya Pokoknya Film Ini Recommended Buat Kalian Khusus Ngan Pencinta Film Korea Film Asia Ataupun Film Bergenre Asian Saya Sarankan Kalian Wajib Menonton Film Ini Mumpung Masih Tayang Di Bioskop Dan Secara Regular Pada Tanggal 8 Januari 2020 So Pastikan Kalian Nonton Film Ini Karena Ya Saya Terrekomend Buat Saya Dan Diakhiri Dengan Ending Yang Sangat Baik Juga Jadi Walaupun Konfliknya Banyak Dimunculkannya Tetapi Masih Bisa Diakhiri Dengan Solusi Solusi Yang Baik Juga Oke Itu Aja Si Review Dari Saya Dan Lagi Pastikan Kalian Subscribe Dan Jangan Lupa Like Comment Share Ke Teman Teman Kalian Supaya Channel Saya Bisa Terus Aktif Bisa Terus Berkembang Dan Bisa Memberikan Sedikit Huburan Buat Kalian Yang Menonton Oke Itu Aja Video Hali Ini Dan Sampai Jumpa Di Video Berikut Sampai 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 Hali Sampai 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 Terima kasih telah menonton!